Jelang tutup tahun, berbagai strategi dilakukan pemerintah agar pertumbuhan ekonomi terjaga di atas 5 persen, termasuk menggenjot belanja. Konsumsi masyarakat tak boleh berosot. Realisasi belanja pemerintah pusat tahun 2019 ini juga diupayakan 98 persen dari target APBN. Kementerian Keuangan mencatat, realisasi belanja negara hingga 31 Oktober 2019 baru mencapai Rp1.798 triliun atau 73,1 persen dari target anggaran pendapatan dan belanja negara 2019 sebesar Rp2.461,1 triliun. Secara tahunan, belanja negara hanya tumbuh sebesar 4,5 persen, jauh lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tumbuh 11,9 persen. Sementara pendapatan negara tercatat mencapai Rp1.508,9 triliun atau 69,7 persen dari target. Pendapatan negara tercatat hanya tumbuh 1,2 persen akhir Oktober 2019 ini, jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan periode sama pada tahun lalu, yakni mencapai 21,3 persen. Pendapatan negara dalam APBN 2019 ditargetkan mencapai Rp2.165 triliun. Kementerian Keuangan mencapai defisit anggaran per 31 Oktober 2019 mencapai Rp289,1 triliun atau sudah 1,8 persen dari PDB. Defisit Oktober 2019 lebih dalam dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu, yaitu Rp229,7 triliun atau 1,56 persen dari PDB. Menteri Seri menjelaskan, defisit terjadi karena pendapatan yang belum maksimal akibat tekanan terhadap beberapa sektor pertambangan. Realisasi penerimaan pajak hanya Rp1.018,47 triliun atau 64,56 persen dari target APBN 2019. Namun kebijakan pemerintah tetap mendorong peningkatan penyerapan anggaran belanja untuk memacu ekonomi sambil menjaga efisiensi sejalan dengan pendapatan pajak yang lesu. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan pemerintah menjadi penopang perekonomian. Dalam dua bulan terakhir di 2019 ini, pemerintah akan menggenjot penyerapan belanja modal, barang, dan bantuan sosial hingga 98 persen dari pagu APBN. Sampai dengan akhir Oktober 2019, realisasi belanja modal hanya mencapai 53,2 persen dari pagu APBN atau Rp100,8 triliun. Realisasi belanja modal didominasi oleh belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan, serta belanja peralatan dan mesin yang dilaksanakan oleh Kemenhan, Kepolisian, dan Basarnas. Kementerian Keuangan mengupayakan realisasi belanja modal bisa mencapai 90 persen pada 2019. Menurut Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, penyerapan belanja modal akan meningkat, bahkan bisa lebih tinggi 1-2 persen dari 2018 karena sebagian besar kegiatan fisik sudah dilakukan. Pencairan Anggaran hanya menunggu dokumentasi dan selesainya pelaporan. Berdasarkan kajian Bapenas, setiap 1 persen kenaikan belanja kementerian lembaga memiliki andil terhadap pertumbuhan ekonomi 0,06 persen. Ada pun realisasi belanja barang per Oktober 2019 sebanyak Rp236,5 triliun atau 68,6 persen dari APBN. Proporsi realisasi belanja barang terbesar digunakan untuk pelaksanaan dan pengawasan pemilu. Kemudian untuk operasional, fasilitas kesehatan atau Badan Layanan Umum Rumah Sakit, fasilitas pendidikan atau BLU Universitas, serta fasilitas peningkatan kualitas rumah suadaya. Sementara yang tercatat hampir mentok adalah bantuan sosial yang mencapai Rp91,7 triliun atau 94,5 persen dari pagu APBN yang dialokasikan Rp97,5 triliun. Artinya, naik 32,7 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Berdasarkan data APBN kita, capaian belanja bansos ini terjadi seiring penyaluran bantuan program keluarga harapan yang sudah mencapai 100 persen dan pembayaran bantuan premi bagi peserta bantuan iuran jaminan kesehatan nasional sebesar 99,7 persen. Pemerintah juga telah merealisasikan bantuan pangan hingga 76,8 persen dan realisasi bantuan sosial lainnya, seperti program Indonesia Pintar dan Bidik Nisi. Realisasi belanja yang cukup tinggi juga dicatatkan oleh pos belanja pegawai yang mencapai Rp633,45 triliun atau 91,10 persen dari target. Belanja pegawai didorong oleh kenaikan gaji pokok, pencarian THR dan gaji ke-13, serta peningkatan tunjangan kinerja pada beberapa kementerian lembaga. Kemudian, pembayaran bunga utang mencapai 79,98 persen dari pagu anggaran atau Rp275,89 triliun. Sementara untuk belanja pemerintah pusat sendiri didukung oleh belanja kementerian dan lembaga yang realisasinya baru mencapai Rp633,5 triliun atau 74 persen dari target. Realisasi belanja pemerintah pusat ini hanya tumbuh 8 persen year on year. Kementerian Keuangan mencatat, realisasi belanja kementerian lembaga paling tinggi dipegang kementerian sosial sebesar 89,1 persen, seiring dengan tingginya realisasi belanja bansos. Kemudian, disusul Polri dengan penyerapan anggaran sebesar 86,7 persen, Kementerian Kesehatan sebesar 78,7 persen, Kementerian Agama sebesar 77,5 persen, dan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi sebesar 76,9 persen. Lalu, Kementerian Pertahanan sebesar 75 persen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 72,3 persen, Kementerian Keuangan sebesar 65,9 persen, dan Kementerian Perhubungan sebesar 62,5 persen. Realisasi belanja kementerian PUPR tidak diungkap dalam data APBN kita. Dalam APBN 2019, Kementerian PUPR mengantongi anggaran terbesar mencapai Rp110,7 triliun. Di posisi kedua, Kementerian Pertahanan mendapat alokasi anggaran hingga Rp108,4 triliun. Kemudian, Kepolisian Republik Indonesia dialokasikan anggaran Rp86,2 triliun. Dan berikut 10 besar alokasi anggaran Kementerian Lembaga di APBN 2019. Terima kasih.